Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kembali di channel Pole Tanah Ogi dengan tidak bosan-bosannya sebelum saya melanjutkan video ini mari kita berdoa buat kita semua, buat saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah kehilangan pekerjaan atau sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya yang berkah, amin video kali ini saya akan membuat sambal goreng buncis ati ayam yang bikinnya sangat gampang dan dijamin rasanya pasti enak nah kita akan lihat bahan-bahannya bahan-bahan yang kita butuhkan untuk sambal goreng buncis ati ayam ini saya sudah menyiapkan buncis sekitar 400 gram nantinya saya akan potong miring-miring cabai rawit 21 buah 15 siung bawang merah 13 siung bawang putih nah ini yang akan saya iris dan saya tumis nantinya dan sekitar 1 kilo ati ayam nah tambahannya adalah minyak secukupnya garam secukupnya gula sekitar 2 sendok ini opsional bisa ditambah dan bisa dikurangi dan kecap secukupnya nah sekarang saya akan merebus dulu ati ayamnya sambil saya akan memotong-motong bawang dan buncisnya langkah berikutnya saya akan merebus ati ayamnya nah bagi sahabat pole tanawagi yang ingin memberikan bumbu disini yaitu laos dan daun salam untuk menghilangkan bawang misnya juga boleh tapi kali ini saya tidak pakai saya akan hanya memasak dengan bumbu yang sangat simple dan rasanya juga sangat enak nah ini kita rebus sekitar 10 sampai 15 menit setelah matang kita tiriskan dulu nah setelah dingin baru kita nanti potong agak kecil sambil menunggu atinya direbus saya akan memotong-motong dulu bawang merahnya nah berikutnya bawang putihnya nah berikutnya yaitu cabai rawitnya dipotong miring-miring nah ini opsional boleh ditambah atau boleh dikurangi tergantung kalau memang suka pedas ini saya kasih sekitar 20an lebih nah buncisnya juga akan saya potong kecil-kecil tapi agak miring supaya kelihatan manis sekarang kita akan angkat hati ampelanya yang kemungkinannya sudah matang nah ini hati ampelanya saya sudah rebus sekitar 10 menit ini kayaknya sudah matang saya akan angkat dan tiriskan saya tinggal menunggu nanti sampai dingin baru setelah itu saya potong agak kecil nah langkah berikutnya masukkan mie nya secukupnya kita akan tumis bawang putih dan bawang merahnya nah yang pertama saya akan menumis bawang putihnya dulu tunggu bawang putihnya agak matang setelah itu baru kita masukkan bawang merahnya kita tumis sedikit sampai agak-agak berubah warna setelah itu saya akan masukkan bawang merahnya nah masakan ini sangat simpel dan rasanya sangat enak nah ini kalau sudah matang kita akan masukkan cabai rawitnya ini salah satu masakan yang bumbunya sangat simpel hanya ada kalau nggak salah itu 7 macam dan rasanya sangat enak adanya cuma bawang putih bawang merah cabai buncis kecap gula dan garam dan yakinlah rasanya sangat enak ini adalah salah satu makanan favorit saya yang sangat gampang kita bikin dan rasanya enak sambil diaduk-aduk terus ini bawangnya sudah mulai agak lagi sebentar lagi saya akan masukkan cabai rawitnya ini sekarang saya akan masukkan cabai rawitnya tunggu beberapa saat sekarang saya akan masukkan ati ayamnya yang saya sudah potong-potong sekecil ini nah tadi ini ada yang saya potong dua ada juga yang saya potong empat sekarang saya akan tunis saya berikan air sedikit sekitar 50 cc sekarang saya akan masukkan gulanya tadi yang dua sendok ini bisa dikurangi bisa juga ditambah kalau lebih suka manis untuk garamnya saya kasih setengah sendok dulu baru nanti kita tes rasa ini setengah sendok makan garam dan kecap secukupnya nah sebelum saya masukkan buncisnya saya akan coba dulu garamnya saya akan coba dulu garamnya Bismillahirrahmanirrahim ini sudah cukup jadinya garam yang saya pakai itu cuma sekitar setengah sendok nah gulanya itu dua sendok tapi kalau tidak terlalu suka manis itu gulanya bisa dikurangi karena kecapnya juga sudah manis sekarang saya akan masukkan buncisnya kita tinggal nunggu buncisnya layu setelah itu kita angkat nah ini sudah matang ininya buncisnya saya akan angkat sekarang dan tadi cip rasa garamnya dan gulanya sudah cukup masakan kita hari ini sudah selesai yaitu sambal goreng buncis ati ayam ini cara bikinnya sangat gampang dan bumbunya sangat sedikit dan rasanya sangat enak buat sahabat poli tanawagi yang pengen mencoba selamat mencoba dan jangan lupa subscribe like dan bunyikan loncengnya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax